Bismillahirrahmanirrahim Oke, this is an awesome day So, what did we learn last week? Actually, last week we only talked about rules and learning contract and the materials that we talked about Ya, untuk yang minggu kemarin kita hanya membahas tentang rules, peraturan, dan kontrak belajar Dan materi-materi apa yang akan diajarkan di semester kali ini So, this is the lesson First one, we will talk about noun In the first semester, we had to talk about this And I just want to remind you about Have you remembered the example of noun student? Ya, there are many nouns around us Such as book, telephone, wall, van, and etc This is the example of noun around us So, in this meeting, we are going to talk about noun This topic is important because it is a basic knowledge to describe something in the next occasion Nah, jadi Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang basicnya dulu Sebelum kita Belajar tentang How to describe Something Misalnya mau mendeskripsikan Benda apa Nah, kita belajar tentang Bendanya terlebih dahulu Nah So, don't miss it Nah, the example of noun Ada bolster Clock Pillow Routine Blanket Refrigerator Chopping board And etc Nah, this is This example Is taken from your book The Brake English Nanti bisa dilihat artinya Poster apa Clock apa Pillow apa Sampai Chopping board apa Nah Masih Mudah Bersama kali ini Nah How about noun phrase What is noun phrase Nah, noun phrase is It is a group of words that consist of noun Atau kata benda And one or more adjective Atau kata sifat Nah, jadi Non phrase atau Prasa kata benda Itu Terdiri dari dua Bisa itu Satu kata benda Atau satu Atau lebih dari Kata sifat Atau adjective Nah Contohnya Big eyes Terus ada A large kitchen A beautiful woman A heavy table Nah From this example What is the similarities Nah I have Written in PowerPoint Four point Big eyes With big With the blue Color And eyes With black color Nah Ini Ada maknanya Big itu adalah Sebuah kata Adjective Atau kata sifat Dan eyes Disini adalah Kata benda Jadi lebih gampang Untuk dipahami Nah Persamanya adalah Ketika kalian Menuliskan noun phrase Itu di depannya Selalu kata Adjective Nah Habis itu baru Kata Bendanya Nah Disini ada A large kitchen A beautiful woman A heavy table Disini adalah Artikel Jadi Menunjukkan itu Bendanya cuma satu Ya kan Big eyes Large Sebenarnya masih banyak lagi Contohnya Contohnya Misalnya Small Hand Terus Big arm Terus Ada juga Black widow Meskipun Black widow Meaningnya Ke Laba-laba Ya Tapi black And widow Janda hitam Istilahnya Nah Big eyes Ini diterangin Lebih detail lagi Nah Big disini itu adalah Sebuah adjective Sebuah kata sifat Dan eyes disini adalah Sebuah kata Benda Jadi ini adalah Non phrase Ini sebenarnya Cuman Masuk-masukin doang sih Masukin adjectivenya Di depan Habis itu Kata bendanya Di belakangnya Jadilah Non phrase This is Pop quiz For this meeting Oh iya Ustadz Mau Mengiapkan kembali Untuk pop quiz Ini adalah Diambil nilai Dari pop quiz Nanti Dimasukinnya Ke bagian nilai Keterampilan Jadi Kalau kalian Nggak aktif Di pop quiz Nantinya Keterampilan kalian Tidaklah Maksimal Dan pop quiz Nanti Ataupun Assignment Nanti Juga bisa Ustadz Masukin Ke nilai Harian Jadi ada Nilai harian Ada nilai Keterampilan Dan lain-lainnya Tergantung nanti Seberapa sulit Pop quiznya Nah untuk Pop quiz kali ini Adalah Instruksinya Adalah Write down 50 nouns That exist In your house Don't forget To mention Your name And class Nah nanti Kalian mencari 15 Kata benda Yang Ada Jadi kalau misalnya Di rumah kalian itu Nggak ada Kasurnya Nggak usah bilang Ada kasurnya Atau misalnya Ternyata rumah kalian itu Ada Gundam Patung Gundam Boleh ditulis Kalau ada Patung Gundam Dan lain-lainnya Nah jangan lupa Menyebutkan Nama Dan kelasnya Karena sekarang Kelasnya udah Diacak lagi Jadi I don't remember What class You are in So far so good lah ya Cuman 15 kok Gampang Sebenernya mau tak Bikin 20 Cuman kebanyakan Nanti saya nge-reviewnya Kesusahan Oke I will wait Your comment Oh ya Ini Write down nya ini Ditulis di kolom Komentar Di bawahnya Video Everything is clear Okay Thank you very much For watching And we will meet again In the next occasion Next week See you next meeting Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh And adios Salam Sehat Dan jangan lupa Tetap belajar Bye bye Bye